Intro Event WSBK Mandalika yang akan dilaksanakan 11 hingga 13 November 2022 mendatang, tentunya memerlukan kesiapan yang matang. Selain kesiapan yang terkait dengan sirkuit, tentunya akomodasi penginapan juga sangat penting untuk disiapkan. Lantas, sejauh mana ya kesiapan penginapan di Mandalika? Ya, meski gelaran WSBK Mandalika masih satu bulan lagi, namun pesanan kamar hotel dari kalangan penonton sudah mulai diterima oleh para pengusaha hotel yang ada di kota Mataram dan Lombok. Untuk penonton WSBK Mandalika, beberapa sudah mulai booking hotel. Ada kami terima pesanan lumayan, kata General Manager Hotel Lombok Raya 1 Gusti Lanangpatra. Meski tidak seheboh saat event MotoGP Mandalika Maret lalu, namun pelaksanaan WSBK Mandalika diyakini akan memberikan dampak kenaikan okupansi hotel yang ada di kota Mataram dan Lombok. Saat ini pihak hotel juga bekerja sama dengan travel menyiapkan paket khusus bagi para penonton WSBK Mandalika. Target kami 100% bisa terisi saat event berlangsung. Mungkin tidak seperti MotoGP atau WSBK tahun lalu, tapi kami juga akan melakukan banyak evaluasi untuk menerima tamu, kata pria yang juga menjadi ketua kehormatan PHRI NTB tersebut. Evaluasi akan dilakukan mulai dari harga kamar, pelayanan, hingga yang lainnya. Pengalaman menerima tamu saat event WSBK Mandalika 2021 dan MotoGP Maret lalu menjadi modal penting untuk melakukan pemenahan. Tentu ada evaluasi bagi kami, selaku pelaku pariwisata. Mana yang baik kami lanjutkan, yang belum kami perbaiki. Kalau untuk harga kamar, kami akan mengacu pada peraturan gubernur. Itu yang akan kami taati. Jelasnya, saat ini, okupansi kamar hotel di kota Mataram masih tergolong rendah di kisaran 30 hingga 40%. Itu pun terbantu oleh adanya event yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Diharapkan dengan adanya event WSBK Mandalika, okupansi hotel di Mataram bisa melejit kembali. Di tempat terpisah, Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Joka mengatakan pihaknya saat ini sudah mempersiapkan diri menggait tamu dari kalangan penonton WSBK Mandalika. Para pengusaha travel sudah berkoordinasi dengan hotel untuk memberikan layanan dengan harga yang layak selama menonton WSBK Mandalika. Kalau dari hotel, kenaikan harga kamar kami rasa normal saat event berlangsung. Hanya saja yang perlu diantisipasi nanti adalah broker kamar ini. Kata dia, broker yang dimaksud adalah mereka yang membeli kamar hotel di Lombok dengan harga normal atau kenaikan yang sudah ditentukan sesuai pergub. Namun, para broker ini kemudian menjualnya dengan harga yang berlipat di luar batas kewajaran. Sehingga, ini membuat kesan para pengusaha pariwisata di Lombok memanfaatkan momentum dengan menaikkan harga gila-gilaan. Ini yang patut kita cegah nanti. Tegasnya, keberadaan broker ini biasanya berasal dari luar daerah. Sehingga mereka memang sulit teridentifikasi oleh pemerintah daerah. Lantas untuk calon penonton WSB ke Mandalika, Sudahkah Anda memesan hotel? Yuk, buruan pesan sebelum full booking. Terima kasih telah menonton!